Halo salam sehat bertemu lagi dengan saya Sherly apotekar anda kali ini saya ingin berbagi informasi obat yaitu obat untuk hipertensi aritmia dan angina pektoris sediaan ini bernama propanolol sebelumnya saya ingin anda untuk tetap like subscribe comment dan share channel ini terima kasih baiklah propanolol ini yang ada di pasaran atau yang ada di apotek tersedia dalam dua jenis yaitu 10 dan 40 miligram indikasi propanolol ini adalah untuk pengobatan hipertensi aritmia dan angina pektoris cara kerja obat ini menghambat respon impus adrenergic pada reseptor beta adrenergic di jantung dan otot polos blokade reseptor beta adrenergic mengakibatkan penurunan kecepatan denyut jantung penurunan kekuatan kontraksi jantung sehingga terjadi penurunan volume curah jantung posologi obat propanolol ini untuk hipertensi dosis awal diberikan 40 miligram dua kali sehari dosisnya ditingkatkan secara bertahap hingga didapat respon optimal biasanya pada dosis 160 sampai 320 miligram sehari dalam dosis terbagi dosis sehari tidak lebih dari 320 miligram bila propanolol dikombinasikan dengan diuretik dan hidralazine untuk aritmia diberikan 10 sampai 80 miligram diberikan 3 sampai 4 kali sehari untuk angina pektoris dosis awal 10 sampai 20 miligram 3 sampai 4 kali sehari dosis ditingkatkan secara bertahap hingga tiap interval satu minggu hingga didapat respon optimal biasanya pada dosis 160 sampai 240 miligram sehari dalam dosis terbagi 4 konsumsi obat ini harus dalam pengawasan dokter dan dibeli di apotek harus dengan menggunakan resep dokter kontra indikasi penggunaan obat propanolol ini pada penderita payas jantung blokade atrioventricular penderita dengan riwayat bronchospasma dan metabolik asidosis yang harus anda perhatikan ketika menggunakan propanolol ini adalah harus digunakan sesuai dengan resep dokter berhati-hati pada pengguna yang menderita hipoglikemia dan diabetes mellitus penghentian penggunaan propanolol harus dilakukan secara bertahap penggunaan harus diberhentikan bila terjadi gejala bradycardia cara penyimpanan obat propanolol ini di rumah simpan pada suhu di bawah 30 derajat celsius dan terlindung dari cahaya serta jauhkan dari jangkauan anak-anak minumlah obat ini secara rutin sesuai dengan petunjuk dokter anda untuk mendapatkan manfaatnya yang optimal untuk membantu anda mengingat minum semula obat ini di waktu yang sama setiap harinya penting untuk tetap melanjutkan mengkonsumsi obat ini bahkan jika anda sudah merasa baikan jangan berhenti menggunakan obat ini sebelum berkonsultasi dengan dokter anda oke salam sehat dari saya sekian informasi mengenai obat propanolol ini tetap hidup sehat dan saya mohon untuk anda like subscribe komen dan share channel ini terima kasih salam sehat dari saya serli apotekar anda selamat menikmati Terima kasih telah menonton!